Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Redep, Masri Tulak menyatakan peristiwa tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian nakodok. Peristiwa ini terjadi akibat tongkang yang berlayar dari arah Teluk Bayur menuju muara itu terseret arus sungai yang cukup deras. Kelalaian sulit ya sebelum kita melakukan investigasi. Secara prosedur yang kami periksa sudah sesuai prosedur. Pandu sudah naik, ada nakoda, muatan apa semua sama, sertifikat hidup. Jadi kalau untuk lalai saya rasa tidak ada orang yang ingin menabrak jembatan. Meski tidak menemukan kelalaian, penyelidikan tetap dilakukan. Saat ini Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sudah melayangkan surat panggilan kepada pemilih kapal dan perusahaan untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jembatan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Braw. Terima kasih telah menonton!